hai oke teman-teman ini ada baterai 1,5 volt nah itu ya jelas ya ini 1,5 volt baterai karbon ya dan ini ada lampu led 12 volt kita coba Nyalakan lampu led 12 volt dengan baterai ini ya Oke nah ini nyala ya baterai 1,5 volt ini mampu menyalakan lampu led 12 volt ini ya dan ini ada baterai lithium 3,7 volt Apakah baterai lithium 3,7 volt ini juga mampu menyalakan lampu led 12 volt Oke kita coba langsung kita pasang dan ternyata baterai lithium 3,7 volt ini tidak mampu menyalakan lampu led 12 volt ini ya dan ini ada lampu led 3 volt kita coba Nyalakan menggunakan lampu eh baterai lithium 3,7 volt ini Oke kita coba pasang ya dan ternyata lampu led ini nyala ya 3 volt tapi baterai lithium ini tidak mampu menyalakan lampu led 12 volt seperti baterai karbon ini ya bahkan baterai karbon ini tanpa memakai adanya inverter tanpa joltif dan juga tanpa penaik tegangan ya Nah seperti ini kok bisa ya baterai 1,5 volt ini menyalakan lampu led 12 volt nah teman-teman baterai 1,5 volt ini untuk bisa menyalakan lampu led 12 volt kita modif dulu ya baterai ini kita lepas dulu kita congkel ya ini bagian bodinya atau pada bagian luarnya ini ya Oke kita congkel dulu ya untuk mempersingkat video saya skip dulu ini videonya ya Nah setelah kita congkel-congkel baterainya ya ini sudah sudah mau lepas ini sudah mau lepas ini ya Nah ini pada bagian isolatornya ya terus kita lepas ya sampai keluar ini bagian karbonnya bagian dalamnya Oke kita dorong dulu sedikit agak susah ini ya Nah ini udah mulai sudah lepas dan ini adalah casing atau body dari baterai ya kita pakai ini nantinya ya Oke kita potong dulu juga ini pada bagian negatif dari baterai ya kita lepas dulu ini pada bagian bagian eseng nya ini ya nah ini nah ini pada bagian kutub negatifnya ya Nah seperti ini ini bagian senya kita potong juga ini pada bagian kutub positifnya ya nah ini juga udah mulai lepas pada bagian eseng kutub positifnya ya dan ini juga merupakan isolatornya ya seperti ini ini adalah eseng dari kutub positifnya ya Nah semua ini nanti kita pakai kembali ya Oke selanjutnya ini ada korek gas ya yang ada lampunya seperti ini Oke kita lepas dulu pada bagian lampunya nah ini udah mulai lepas kita lepas juga ini ya pada bagian baterainya pada bagian dalamnya Oke kita lepas dulu nah ini pada bagian baterai dari korek ya ada tiga baterai seperti ini ya kita gunakan ini pada bagian baterainya aja ya nah ini kita kasih timah dulu pada bagian salah satu dari baterai ini adalah kutub negatif dari baterai ya kita kasih timah juga ini pada baterai yang lain nah ini adalah kutub positifnya ya oke kita kasih timah dulu selanjutnya selanjutnya kita siapin ini dua buah kabel seperti ini kebetulan kabel ini berbeda warna ya untuk yang warna merah ini langsung kita solder pada kutub positif baterai ya nah disini oke kita solder dulu dan kita pasang kabel yang lain yang warna hitam ini di baterai yang lain yang ini yang di kutub negatif ini ya oke kita solder dulu nah hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya nah ini jelas ya sangat-sangat jelas ini ya tuh yang sebelah kiri ini adalah kabel yang ada di kutub positif dan yang sebelah kanan ini adalah kabel yang ada di kutub negatif baterai ya dan disini saya udah siapin ini 6 baterai lagi ya seperti ini nah ini oke selanjutnya kita siapin ini isolasi ya kita atur ini semua baterai kita pasang secara seri ya oke kita tempelin ini pada isolasinya nah seperti ini oke kita pasang dulu ya secara seri ini ya nah seperti ini ya ini sangat-sangat jelas ya ini kita pasang secara seri yang berarti kutub positif ketemu kutub negatif baterai yang lain ya nah selanjutnya ini kita pasang yang ada kabelnya seperti ini kita pasang juga ini kabel eh ini baterai ya ya maksudnya posisi seperti ini intinya secara seri ya kita tambahin isolasi ya supaya jadi lebih kuat dan tidak mudah lepas ya pada baterainya oke usahakan cara pemasangannya ini benar-benar rapat ya dan tidak mudah goyang supaya benar-benar kesambung ini ya dan untuk memperkuatnya saya pasang isolasi seperti ini ya terus kita tarik ya supaya benar-benar ini kesambung antara baterai yang satu dengan baterai yang lain ya nah seperti ini oke kita kencengkan ya benar-benar kenceng nah hasilnya kurang lebih jadi seperti ini ya dan kita pasang ini seng bagian kutub positifnya ya kita kasih timah dulu seperti ini ini pada bagian dalamnya ini ya dan ini adalah bagian isolatornya kita pasang terlebih dahulu nih ya sebelum kita solder ke ini bagian kutub positifnya dari seng saya tambahin ini alas yang lain ya supaya tidak merusak alas ini karena ini panas ini ya waktu kita solder seperti ini nah ini supaya alasnya aja tidak rusak ya oke kita solder dulu ini ingat ya pada bagian dalamnya ini ya selanjutnya pada seng kutub negatif dari baterai seperti ini ya kita kasih timah dulu pada bagian dalamnya juga ini ya nah ini seperti ini kemudian kita pasang ini kabel yang dari negatif baterai ya yang dari baterai korek tadi oke selanjutnya ini langsung kita pasang ini ya bagian kutub positif dari baterai ke isolatornya tapi kita kasih perkat dulu ya nah seperti ini oke kita pasang ini jangan sampai lepas oke kita tunggu kering dulu ya nah ini kita pasang juga isolator yang lain ya yang dari kutub positif ini nah seperti ini kita kasih perkat juga oke supaya tidak lepas ya oke kita tunggu kering dulu ya kita tunggu kering dulu ya dan ini adalah isolator pada kutub negatif ya dari baterai karbon nah seperti ini nah seperti ini kita pasang juga kita kasih perkat juga oke kita tunggu kering juga oke 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 selanjutnya kita langsung kita pasang ini ya pada bagian bodi baterai karbon nah kita masukkan dulu ini bagian kutub positif ya nah seperti ini nah seperti ini kita masukkan semua baterainya yang dari korek nah seperti ini oke kita pasang dulu ya usahakan ya untuk pemasangannya ini supaya benar-benar ngepas ya pada baterai karbonnya ya ya ini yang dari baterai karbonnya ya nah seperti ini kemudian kita kasih perkat ini pada bagian bodi atau selongsong yang dari baterai karbon ya seperti ini supaya tidak lepas ini ya saya tambahin ini plastik ya supaya jadi padat aja ini ya bagian dalamnya kita kasih plastik ini dulu nantinya ketika kita pasang supaya tidak terlalu ke dalam ya dan bisa agak sedikit keras ya oke kita pasang juga ini bagian dari negatif baterai karbon seperti ini ya nah kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya langsung kita rapatkan kembali ini bagian kutub negatif baterainya ya seperti ini kita tekuk ke dalam lagi pada ujung dari bodi baterai nah kita pakai setang ini ya seperti ini usahakan cara pemasangannya ini rapi ya biar kelihatan rapi saya skip dulu ini ya cara pemasangannya ini oke nah setelah kita tekuk-tekuk kita pasang kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya nah ini kurang sedikit rapi ini ya oke oke selanjutnya kita ukur ini ya tegangan baterai yang sudah kita modif tadi nah ini udah pada skala 10 DC ini ya oke kita ukur kita langsung pasang oke nah ini sepertinya melebihi dari 10 volt ya oke kita geser ke skala 50 volt DC ya oke kita ukur lagi seperti ini nah itu ya kebaca kurang lebih 12 volt ya maaf ya ini avonya sedikit kurang akurat ya jadinya kurang jelas ya ini lebih akurat kalau kita pakai avometer digital itu ya nah tadi kebaca disini ya kurang lebih dari 12 volt ini ya oke teman-teman ini ya hasil akhir dari modifikasi baterai 1,5 volt baterai karbon nah ini ada lampu led 12 volt langsung kita coba nyalakan ya gunakan baterai yang sudah kita modif tadi nah lampu led berhasil nyala ya dengan baterai yang sudah kita modif ini ya lampu led 12 volt ini menyala terang nih ya kita coba pakai lampu led 12 volt yang lain ya nah yang seperti ini oke kita nyalakan kita pasang sesuai arah ya kutub negatif baterai ke kutub negatif lampu led ya kita pasang nah ini kita pakai lampu led 12 volt ini ini juga nyala terang ya berhasilnya teman-teman kita modifikasi baterai karbon ini untuk menyalakan lampu led 12 volt ya oke semoga bermanfaat ya